Lucy suka saat kakaknya membacakannya buku. Tapi sekarang kakaknya terlalu sibuk melihat Instagram untuk memperhatikan Lucy. Mari lihat apakah dia akan suka kalau internet dimatikan. Ini adalah akhir dari hidup Summer. Yuh, dia selamat. Summer mengalihkan perhatian Lucy dengan permainan petak umpet. Wow, berhasil. Dimanapun Lucy bersembunyi, Summer menemukannya dengan mudah. Ini lebih sulit dari yang terlihat. Dia ada di mana ya? Lucy tidak bisa ditemukan di mana-mana. Summer menjadi khawatir. Ya, dia selalu jago dalam permainan ini. Summer harus sangat cerdik. Lucy mengerjakan soal yang belum dikerjakan. Summer hanya butuh beberapa menit untuk menemukannya. Kenapa kau? Tunggu dulu. Itu ibu. Ibu marah pada Summer karena tidak bisa memecahkan soal mudah itu. Ibu tidak tahu kalau Lucy sudah menghilang. Ayah sangat sibuk melakukan permainan favoritnya. Hingga dia tidak peduli betapa tidak nyamannya sofa ini. Dia hanya perlu untuk menang. Ibu merasa panik. Dimana Lucy? Operasi pencarian ini sudah berhasil. Ayah menemukan bocah yang tidak dikenal. Dimana ayah menemukannya? Apakah kau benar-benar tidak tahu wajah putrimu sendiri? Dia ini jelas bukan Lucy. Ayah tidak peduli siapa yang dia temukan. Dia ingin segera kembali bermain. Kita harus kembalikan bocah ini. Jadi, dimana Lucy? Ibu kehilangan akal. Bocah itu lagi. Ayah tidak membantu. Siapa ini? Pria ini kehilangan putranya. Kenapa anak-anak terus menghilang? Wow. Para ayah tidak berguna. Mereka hanya peduli dengan game. Summer menemukan buku diari Lucy dan dia akan segera membacanya. Ini sangat aneh. Dia tidak keluar juga. Ini kunci buku diarinya. Summer akan menemukan rahasia tentang Lucy. Sepertinya tidak ada rahasia di sini. Tapi, ada cerita tentang hidupnya Lucy. Summer menyamar sebagai marshmallow. Itu camilan favorit Lucy. Lucy belum ada di sini. Hanya ada petugas kebersihan. Dia menyadarinya. Hei petugas, ini bukannya sampah. Ini Summer. Mungkin kalau dia pakai kacamata, itu tidak akan terjadi. Beberapa marshmallow panggang akan menyelamatkan hari. Untuk memberi semangat Summer dan ibu, ayah membawa pengganti rumah yang mengemaskan. Dia bukan Lucy, tapi setidaknya Summer dan ibu teralihkan. Mungkin teman barunya akan membantu menemukan Lucy. Dia mendapatkan petunjuk. Ini akan berhasil. Kita butuh keajaiban. Hewan ini membuat ayah lari. Mereka menemukan sesuatu. Jadi, di mana Lucy? Dia bukanlah pria besar ini. Dia tidak bisa bermain video game. Pria ini tidak terlihat seperti Lucy. Anjingnya tidak mungkin salah. Rompinya mirip dengan rompi Lucy. Tapi, hei, aku di sini. Boleh bergabung? Wow, dia sudah kecanduan. Summer ingin menemukan petunjuk dalam buku dia. Dari Lucy. Ini pertama kali dia mengikat tali sepatu. Summer ingat hari itu. Itu pertama kalinya dia mengusili Lucy dengan sepatunya. Kenangan itu hanya membuat Summer sedih. Lucy ada di rumah di suatu tempat seluruh keluarga mencarinya di mana-mana. Ayah melihat sesuatu. Itu adalah payung yang sama dengan milik Lucy. Kita harus membawanya pulang. Tapi, ayah tidak mau bergegas. Untuk apa turun kalau punya alat pancing? Ini luar biasa. Dulu, ayah menangkap paus putih yang keren. Tapi, pausnya kabur. Karena itulah tidak ada yang melihatnya. Semua orang melihat ayah menarik seorang gadis dari jalan. Dia memang mempunyai payung yang sama dengan milik Lucy. Canggung. Kau bisa pergi melalui pintu? Payung Lucy ada di sini. Ini sangat gawat. Kita harus lebih serius lagi mencoba untuk menemukan Lucy. Kita tidak akan berhenti mencari. Lucy sedang sendirian dan juga ketakutan. Kita tidak boleh menyerah sekarang. Ayah sedang mencari dengan sangat keras. Dia baru menemukan sesuatu. Apa itu Lucy? Bukan. Ini hanya barbelnya saja. Itu barbelnya yang hilang. Semua barbelnya dinamakan Lucy. Bukankah itu sangat manis? Summer masih mencari petunjuk dalam buku diari Lucy. Lucy suka bermain di kantor ibu. Kita juga harus mencari di sana. Summer pikir dia temukan sesuatu. Tapi itu hanya pengalih perhatian. Seseorang mencoba untuk masuk. Mungkin itu Lucy? Summer yakin kalau itu Lucy. Tidak, itu bukan Lucy. Mencari Lucy membuat mereka lelah. Mereka harus menjadi kuat sebelum mereka terus mencari. Itu mustahil. Itu Lucy. Ayo bangun. Mereka kehabisan banyak energi. Lucy bisa mengusili mereka sekarang. Dan membangunkan mereka. Permainannya belum berakhir. Teruskan mencari. Mereka lucu. Ayo periksa kamarnya Lucy. Hah? Rumah Tuan Putri? Summer belum pernah melihat ini. Ruangannya cukup luas. Warna dindingnya bagus. Ada orang. Tapi siapa? Itu Lucy. Dia di dalam tablet. Semua sibuk mencari sampai lupa untuk sarapan. Mereka bahkan tidak menyadari target mereka. Nah, waktunya untuk sarapan. Ini sarapan untuk sang juara. Bagaimana dia bisa makan sebanyak itu? Lucy suka makanan manis lebih dari apapun. Jangan lupa untuk minum, lalu kabur. Akhirnya mereka akan sarapan, tapi sarapannya sudah habis. Tentu saja semua orang menyalahkan ayah. Ayah ingin mencari di tempat yang belum dicari sebelumnya. Bagaimana kalau ada sesuatu yang aneh di dalam wastafel? Jangan mengesampingkannya. Lucy jago bermain petak umper. Apa hagi-wagi menariknya ke sana? Tidak. Itu hanya tukang ledeng. Ini tagihan bersih-bersihnya. Ayah menangkap orang yang salah lagi. Apa? Summer menemukan sepatu Cats. Oho, ini sepatuku. Ini selalu terjadi. Summer merindukan adiknya. Lucy benar-benar manis. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Ini catatan yang menyebutkan lokasi dia sembunyi. Tapi air mata Summer membasahi kertasnya. Sekarang tidak terbaca. Keluarga Lucy sudah menyerah. Sofanya terasa sangat tidak nyaman. Akhirnya keluarganya akan menghubungi 9-1-1. Tunggu dulu. Ibu menemukan kacamata Lucy. Mungkin dia di sekitar sini. Oh, mereka belum mencari di bawah sofa. Itu dia. Oh, dia sedang tidur. Karena itulah sofanya tidak nyaman hari ini. Lucy bersembunyi di bawahnya. Akhirnya kita bersama lagi. Ayo nonton film. Pada suatu hari, saat Monica bekerja sebagai pelayan, dia mendapatkan sebuah keberuntungan. Pemilik rumahnya pergi berlibur. Tidak lama kemudian, dia mengajak keluarganya untuk pindah. Jadi tiba-tiba, keluarganya yang bokeh menjadi super kaya. Monica membuat dirinya nyaman seperti di rumah dalam rumah seseorang. Memiliki semua barang mahal ini membuatnya kehilangan akal. Itulah yang terjadi dengan botol yang aneh ini. Dia pikir itu parfum. Bukan hanya Monica yang berpikir begitu. Suaminya juga menyemprotkan cairan itu di tubuhnya. Aromanya luar biasa. Tapi saat botol sampai pada Caroline, botolnya sudah kosong. Sebenarnya, Caroline malah beruntung. Karena itu adalah racun kecoa yang mahal. Monica sangat menyukai sinetron. Dia sangat mendalami sinetron itu. Sekarang, Toniello sang vampir favoritnya sudah menolak karakter utamanya. Monica menangis sangat parah, sehingga Michael menjadi khawatir kalau tempat itu akan kebanjiran. Tapi Michael punya uang. Dia mengambil cara yang mudah dan meminta produser sinetron itu mengubah akhir ceritanya. Toniello dan Monica harus bersama. Produsernya sudah mengakui bahwa Toniello beraksi sangat berlebihan. Satu jam kemudian, episode baru ditayangkan. Toniello memberitahu Monica bahwa dia menyukainya. Lalu dia mengubahnya menjadi vampir. Sebelumnya, Caroline belum pernah bermain Lego. Tapi karena sekarang keluarganya kaya, dan ayahnya membelikannya Lego. Michael juga belum pernah bermain Lego sebelumnya. Siapa peduli, sekarang dia sangat kaya. Cukup hubungi seorang ahli Lego, dan Caroline bisa dapat tutorial Lego yang dia butuhkan. Sejak keluarga Monica menjadi kaya raya, mereka jadi punya lebih banyak waktu bersama. Jadi mereka bermain puzzle. Potongan karton mengingatkan mereka tentang bagaimana kehidupan mereka sebelumnya. Ketika mereka susah memenuhi kebutuhan. Potongan karton yang payah ini membuat Michael menangis. Monica mengingatkan keluarganya bahwa mereka sudah kaya. Mereka tidak akan pernah kembali ke gaya hidup yang lama. Tidak ada karton lagi. Terlalu banyak uang bisa membuatmu kehilangan akal. Kalau kau pernah bokeh, maka ini akan sulit untuk dihentikan. Kau hanya ingin berbelanja saja. Sepertinya kau tidak akan pernah kehabisan uang. Tapi Michael tahu bagaimana ini berakhir. Dia masih ingat bagaimana rasanya menjadi bokeh. Dia tidak akan pernah lupa. Agar tidak pernah kembali ke masa lalu, dia harus beraksi. Sekarang berangkasnya lebih sulit untuk dibuka. Untuk memperingati hidup baru mereka, keluarga Monica memutuskan untuk membuat foto baru yang akan menunjukkan betapa kayanya mereka. Pasti terlihat jelas di dalam foto. Jadi dalam setiap foto baru, punya semakin banyak benda mahal di dalamnya. Setiap anggota keluarga ingin menunjukkan kemewahan sebanyak mungkin di dalam foto. Lebih banyak benda dalam foto daripada anggota keluarganya. Sebelumnya Michael tidak bisa memberikan hadiah pada putrinya. Tapi karena sekarang dia mampu, dia mencoba memberikan hadiah. Hari ini, dia memberikan hadiah sekantong penuh uang. Sepertinya Caroline sangat bosan dengan uang. Dia ingin masker yang sangat mewah. Ya, selama dia merasa senang, siapa yang peduli dengan uang? Sejak mereka menjadi kaya, mereka makan apapun yang mereka mau. Dan makan sangat banyak, sehingga berat badan mereka naik. Monica sangat khawatir. Ini perubahan yang besar. Mulai hari ini, dia ingin memastikan semua orang makan dengan sehat. Tapi Caroline dan Michael membenci ide ini. Kenapa tidak menyenangkan dirimu? Mereka benar. Mereka sudah makan terlalu banyak, sehingga terlihat siap untuk hibernasi. Monica mau mengubah situasi ini. Karena dietnya tidak berhasil, bagaimana kalau? Berolah raga? Kalau kau lakukan setiap hari, kau akan segera melihat hasilnya. Tapi berolah raga itu sulit, tanpa motivasi yang tepat. Tapi Michael mempunyai cara untuk menginspirasi keluarganya. Keluarga Monica menjadi sedikit manja. Mereka sangat malas sekarang, sehingga mansion mereka mirip tempat sampah. Itu ditutupi sampah dan benda yang tidak jelas. Sebelumnya, Monica menjaga rumahnya tetap bersih, tapi sekarang dia tidak bisa melakukannya sendirian. Maka dia mempekerjakan pelayan. Tunggu, ini membingungkan. Michael harus melindungi dirinya dari Monica. Dia sangat marah, tapi dia tahu kelemahannya. Tidak lama kemudian, kunci untuk membuka hatinya ditemukan. Taktiknya berhasil. Dan itu sangat sukses. Sehingga Caroline memutuskan untuk mencobanya sendiri. Rasanya menyenangkan punya ATM, ayah. Monica pikir Michael sudah kehilangan akal. Apakah dia sangat payah sampai salah mengira masker tidur dengan kacamata VR? Tidak, dia tidak salah. Monica hanya belum mencoba untuk tidur dan bermimpi kaya sebelumnya. Monica mungkin tidak memerlukannya, tapi Michael tidak bisa tidur tanpa itu sekarang. Hanya mimpi yang paling mahal untuk dirinya. Caroline sangat kaya. Sekarang dia punya teman yang kaya dan seru. Mereka berkumpul di bak air panas penuh uang. Caroline akan menghabiskan waktu, kalau bukan karena ada yang datang. Itu pizza kita. Ini uang tipmu. Sepertinya ini saatnya meningkatkan taruhan. Ini ide yang buruk untuk bertaruh dengan uang orang lain. Michael sangat serius berpartisipasi, sehingga dia ingin bertaruh lebih banyak. Aku bertaruh semua. Tapi Michael harusnya memikirkan itu. Dan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan sebelum dia bertaruh semua. Sepertinya dia kehilangan segalanya. Dia bahkan tidak bisa menangis dengan bantalnya, karena dia kehilangan bantalnya. Caroline sebelumnya bahkan tidak bisa memimpikan tentang semua ini. Tapi sekarang semua mimpinya jadi nyata. Kalau dia tidak mampu punya popit sebelumnya, sekarang dia bisa punya popit manapun yang benar-benar dia inginkan. Michael baru membeli semua popit yang paling langka. Caroline benar-benar bahagia. Tapi dalam keseruan yang mahal ini, ada potongan kecil dari masa lalu. Plastik gelembung. Pada masa-masa itu, saat mereka bokeh, Michael akan membawakan sepotong plastik gelembung. Ini sama bagusnya dengan mainan yang mahal. Bagaimana tentang video baru kami? Kalian memahami momen lucu dalam video ini? Beritahu di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di Troom Troom Tri.